Intro Namaku Tasha, anak dari seorang ibu rumah tangga dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Ibu ku adalah seorang yang luar biasa, meskipun kami tinggal berdua. Nih makanannya. Makasih ya ma. Ayahku adalah seorang yang dihormati, yang melayani negeri dengan sepenuh hati, tak peduli mengorbankan dirinya. Ya, dia sudah meninggal. Tapi aku selalu terkesan mendengar ibuku bercerita akan pengorbanannya. Bagaimana aku bisa menjadi seperti dia? Aku sering bermimpi menjadi seorang paskibrakan. Mengenakan baju putih bersih, membawa baki di upacara yang paling dihormati negeri ini. Tapi, aku tidak pernah menyangka akan ada satu momen di mana aku benar-benar bisa menjadi salah satunya. Perhatian seluruhnya, siap krek! Pada hari ini, kita akan melaksanakan seleksi paskibrakan tingkat sekolah. Bagi yang tidak berniat untuk menjadi paskibrakan, silakan keluar dari barisan. Dan yang berniat untuk menjadi paskibrakan, tetap di dalam barisan. Mengerti? Siap mengerti! Mah, tadi Tasya ikut seleksi paskibrakan loh. Hah? Beneran? Iya. Terus, besok ada tes kesehatan gitu. Katanya sih, tesnya harus diambil sama orang tua. Bisa kan, Mah? Paskibrakan? Kamu yakin? Iya. Kan Tasya sudah lolos seleksi yang tingkat sekolah. Terus, katanya mau lanjut ke tingkat kota. Akhirnya, Impian Tasya bisa terwujud. Tasya bisa jadi kayak papa kan sekarang? Tapi, Mama harus ambil tesnya besok ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Besok Mama ambil hasil tes kamu. Iya, makasih, Ma. Gimana, Do? Jadi begini, Bu. Maksud kami memanggil ibu adalah untuk menjelaskan kondisi anak ibu saat ini. Kami tidak bisa meluluskan anak ibu di tes kesehatan saat ini. Anak ibu memiliki gangguan paru-paru. Apakah anak ibu pernah mengalami gangguan paru-paru? Iya, Dok. Benar. Dia seorang penderita kanker paru. Dia difonis kanker paru-paru sejak usia dini. Dan waktunya sudah tidak lama lagi, Dok. Ibu, kalau diikut pas kibraka, waktu hidupnya bakal lebih cepat lagi. Bahkan bisa sampai kematian. Iya, Dok. Saya sudah mencoba semua yang saya bisa untuk mengobatinya. Tapi tidak ada yang berhasil. Tolonglah, Dok. Ini adalah kesempatannya yang terakhir. Bu, apa ibu sudah kehilangan akal sehat? Anak ibu bisa meninggal dengan keputusan ibu lho. Dok, saya sudah lakukan semuanya buat dia. Kecuali satu. Mendukung dia untuk meraih cita-citanya. Saya tahu, Dok, waktunya akan tiba. Tapi saya memilih lebih baik dia meninggal dengan rasa senang, bahagia, dan bangga menjadi seorang pas kibraka. Daripada dia meninggal tanpa berbuat apa-apa. Tahu cepat atau lambat, dia akan meninggal Jumlah. Gimana, Omah? Yeay! Siap, Greg? Oke, sekarang kita akan melakukan proses latihan. Lari baju. Jalan! 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 Selatan latihan PBB. Jalan! Siap, saya! Berhati-hati pembatasan saya. Saya jadikan tanggungan. Jalan! Jalan! Enam! 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 selamat menikmati saya ucapkan selamat atas pengibaran sang merah putih yang kalian telah lakukan hari ini tapi kalian jangan dulu senang memang kalian telah mengibarkan sang merah putih selama 17 menit masih ada 17 menit lagi untuk menurunkan sang merah putih siap berleti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tasya mungkin bisa meninggal kalau memaksakan, tapi Tasya gak bakal ngebiarin ketakutan menghalangi cita-cita Tasya. Ini adalah takdir Tasya. Tasya ingin berterima kasih buat mama. Mama itu baik banget, pengertian banget, peduli banget sama Tasya. Sayang banget sama Tasya. Mama bangga kan? Akhirnya, Tasya bisa menyelesaikan tugas Tasya sebagai seorang paski beraka. 34 menit mengibarkan dan menurunkan sang merah putih. Akhirnya 34 menit ma, mungkin buat orang lain, 34 menit tidak terlalu berharga. Tapi, buat Tasya, 34 menit di lapangan adalah momen yang paling berarti dalam hidup Tasya. Makasih ma, atas semuanya. Mama sudah membesarkan Tasya, tidak pernah menyerah pada Tasya, dan sudah memberi Tasya kesempatan untuk mencintai negeri ini. Salam cinta dari Tasya, untuk mama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!